Cerita novel Perintah Kaisar Nagabab terbaru, Ojo Lali Subrek, like and comment ya, yuk gas ken Pada saat ini, monster yang tak terhitung jumlahnya telah tiba di depan Chen Ping dan Chen Ping mengayunkan pedangnya lagi, dan energi pedang meledak di udara dengan api Segera seluruh ngarai naik menjadi lautan api, dan banyak monster dilalap lautan api Tapi monster beruang es itu masih memimpin monster itu, dan bergegas menuju Chen Ping terlepas dari korbannya Tubuh Chen Ping terus bergerak mundur, semua monster tertarik oleh Chen Ping, dan aura menakutkan menyerbu ke arah Chen Ping terus-menerus Chen Ping menebas monster sambil melarikan diri, tetapi monster beruang es di puncak alam Fusion dengan kuat menjaga di sekitar fragmen jiwa es, tidak bergerak Ini membuat tiga tuan pencuri hantu tidak mungkin bergerak Melihat ini, Chen Ping tahu bahwa dia harus menarik monster beruang es Seni pedang sembilan bayangan Dengan menggunakan teknik pedang sembilan bayangan Chen Ping, enam Chen Ping yang identik muncul, dan enam Chen Ping mulai membunuh monster Pada saat yang sama, Chen Ping juga mengeluarkan delapan ribu penguasa mandul awalnya Dia berencana memberikan benda ini kepada Su Yuqi, tapi sekarang dia harus menggunakannya Dengan begitu banyak monster, sulit bagi Chen Ping sendiri untuk menanggungnya Ditemani oleh permata Zamrut pada delapan Desolation Towsat Chief yang berkedip-kedip Semua monster dalam Eight Desolation Towsat Cici dilepaskan Monster-monster ini sangat ganas Tetapi dalam hal kekuatan, mereka masih berbeda dari monster-monster di ngara ini Tapi Chen Ping tidak bisa mengendalikan begitu banyak sekarang Dia ingin menggunakan semua kemampuannya untuk menarik monster beruang es di puncak kondisi bugar untuk mengejarnya Meskipun Chen Ping menggunakan teknik pedang sembilan bayangan dan menggunakan delapan kehancuran dan seribu cici Monster beruang es tetap acuh tak acuh Menyaksikan monster di bawahnya mati terus-menerus, dan tetap tidak bergerak Melihat ini, Chen Ping panik Jika monster beruang es tidak bergerak, maka rencananya akan gagal Sialan, jika ada busur Raja Dewa, aku akan menembakmu sampai mati Chen Ping mengutuk dengan marah, tapi dia tidak berani berhenti sedikitpun Setelah bertarung sebentar, Chen Ping tidak berdaya Dan kristal naga di dadanya mulai berkedip dengan cahaya Diiringi desisan pedang pembunuh naga, sekor naga emas perlahan muncul dari belakang Chen Ping Naga emas menginjak api, membuka matanya lebar-lebar, dan mengucapkan nyanyian naga yang agung Nyanyian naga ini bergema di seluruh ngarai Pada saat ini, para monster yang berkerumun untuk menyerang tiba-tiba terkejut Dikejutkan oleh aura naga emas ini Melihat naga emas di depan mereka, monster-monster itu mundur bukannya maju Mundur selangkah demi selangkah dengan ngeri di wajah mereka Dan monster beruang es yang tidak bergerak pada awalnya meraung setelah melihat pemandangan ini Segera setelah itu, tubuh itu melompat dan menyerang Chen Ping Melihat monster beruang es itu bergerak, Chen Ping mundur dengan cepat Lalu menggunakan avatarnya untuk memblokir langkah kaki monster beruang es itu Melihat monster beruang es menyerang, monster-monster yang mundur ketakutan itu meraung dan melancarkan serangan lagi Lakukan dengan raungan, Chen Ping mundur dengan cepat Dan mengarahkan naga emas untuk menyerbu kerumunan monster dalam sekejap Kepindahan Chen Ping dimaksudkan untuk tiga saudara besar pencuri hantu Saat Chen Ping bertarung dengan monster-monster itu, tiga tuan pencuri hantu juga bergerak Saya melihat tiga orang melintas dari arah yang berbeda Dan kemudian muncul kembali setiap kali mereka melintas Mereka bisa lebih dekat ke pecahan jiwa es Monster beruang es tampaknya merasakan bahwa seseorang sedang mendekati pecahan jiwa es Dan tiba-tiba menoleh untuk melihat Dan menemukan tiga orang mendekati pecahan jiwa es dari arah yang berbeda Jadi dia meraung dan berbalik untuk melindunginya Chen Ping awalnya ingin menghentikan monster beruang es Tetapi terlalu banyak monster yang terjerat dengannya Membuatnya tidak mungkin melarikan diri Sekarang Chen Ping hanya bisa berdoa agar kecepatan ketiga pahlawan pencuri aneh itu cukup cepat Dan dia bisa mengambil monster beruang es selangkah lebih maju dan mendapatkan pecahan jiwa es Melihat monster beruang es hendak menyerbu di depannya Yang ketiga dari tiga pahlawan pencuri hantu adalah yang pertama mendapatkan fragment jiwa es Kakak, kakak kedua, lari, Sanji meraung Lalu ketiganya melesat ke arah yang berbeda lagi Monster beruang es menamparkan Sanji dengan telapak tangannya Tetapi di saat-saat terakhir, Sanji melakukan perjalanan melalui kehampaan dan membuka jarak Monster beruang es meraung dengan seluruh kekuatannya Dan tiba-tiba melompat Tubuhnya yang besar melompat setinggi 100 meter Dan kemudian menabrak dengan keras ke arah ketiga pahlawan Ketiga pahlawan mencoba yang terbaik untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu Tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dari jangkauan serangan monster beruang es sama sekali Kakak kedua, kalau begitu Sanji melemparkannya dengan keras Dan langsung melemparkan pecahan jiwa es ke RG Saat pecahan jiwa es terlempar keluar Tubuh besar monster beruang es juga jatuh Dan kemudian menamparkan ketiga pahlawan itu dengan telapak tangan Perbedaan kekuatan membuat Ice Furbolg menghancurkan ketiga pahlawan itu menjadi bubur Kakak ketiga, melihat ini Daji dan RG menangis sedih Melihat ini, Chen Ping juga mengerutkan kening Ekspresi wajahnya sangat jelek Setelah monster beruang es menamparkan ketiga pahlawan itu sampai mati dengan satu telapak tangan Ia segera mengejar pahlawan kedua Tampaknya pecahan jiwa es harus dihentikan Kakak kedua, lari cepat Teriak Daji, terlepas dari kesedihan mereka Keduanya mulai menggunakan perjalanan ruang waktu untuk melarikan diri lagi Tapi kecepatan monster beruang es secepat kilat Dan sebelum pahlawan kedua melarikan diri dari ngarai dengan pecahan jiwa es Monster beruang es sudah mengejarnya Melihat ini, RG tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri Jadi dia melemparkan pecahan jiwa es ke Daji Kakak, cepatlah setelah RG melemparkan pecahan jiwa es ke Daji Dia berbalik dan bertemu dengan monster beruang es Saya melihat tubuh RG mulai membengkak Dan akhirnya mengeluarkan suara yang memekakkan telinga RG meledakkan dirinya sendiri Untuk menahan monster beruang es dan mengulur waktu agar Daji kabur RG memilih untuk meledakkan dirinya sendiri Kakak kedua, Daji menangis Tetapi dia mengambil pecahan jiwa es Mengertakan gigi dan lari keluar ngarai Daji melarikan diri ke Taniguchi dengan pecahan jiwa es Tapi monster beruang es itu masih mengejarnya Melihat ini, Chen Ping tiba-tiba melompat Dan mengayunkan pedang naga di tangannya dengan sekuat tenaga Sambil mengayunkan cahaya pedang Chen Ping mencubit jarinya Dan satu demi satu mantra terhenti di udara Setelah tubuh Chen Ping keluar dari Taniguchi Mantra itu langsung meledak hebat Di kedua sisi ngarai Puing-puing yang meledak terbang melintasi ngarai Langsung memenuhi mulut ngarai Dan kepingan salju serta asap muncul Menutupi langit dan matahari Chen Ping meraih Daji Dan keduanya tidak punya waktu untuk berkomunikasi satu sama lain Dan menghilang dalam sekejap Keduanya berlari untuk waktu yang tidak diketahui Sampai mereka tidak bisa lagi merasakan bahaya dengan indera spiritual mereka Lalu mereka berhenti Terengah-engah Perhentian ini menghabiskan banyak sekali kekuatan spiritual Chen Ping Dan Chen Ping hampir menggunakan semua kemampuannya Daji menyerahkan pecahan jiwa es kepada Chen Ping dengan wajah penuh kesedihan Chen Ping mengambil pecahan jiwa es Menepuk bahu Daji dengan ringan Dan secerca jiwa kehidupan kembali ke tubuh Daji Maaf Chen Ping merasa sedikit bersalah Jika dia tidak bersikeras mengambil pecahan jiwa es Mungkin dua dari tiga pahlawan pencuri aneh itu tidak akan mati Daji menundukkan kepalanya dalam diam Masih tenggelam dalam kesedihan Melihat Daji seperti itu Chen Ping juga sangat sedih Tapi dia tidak tahu bagaimana membujuknya Chen Ping mengeluarkan 8.000 penguasa tandus dari cincin penyimpanan Awalnya dia berencana untuk memberikannya kepada Suyuki Tetapi sekarang dia memutuskan untuk memberikannya kepada Daji Meski semua monster yang tersegel di bagan Huangci tewas dalam pertempuran saat ini Bagan Huangci sendiri juga merupakan senjata ajaib Chen Ping menyerahkan penggaris limbah bagan kepada Daji dan berkata Jalan di depan akan semakin sulit Kekuatanmu akan mengikutiku Dan itu hanya akan lebih berbahaya Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu Penguasa bagan Huang ini bisa dianggap sebagai senjata ajaib Aku akan memberikannya padamu Segera setelah itu Chen Ping memberitahu Daji cara menggunakan bagan Huangci Daji melirik Chen Ping Diam-diam mengambil bagan Huangci Dan akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada Chen Ping Bangkit perlahan dan pergi Chen Ping melihat pecahan jiwa es di tangannya Dan tidak bisa bahagia untuk sementara waktu Segera, Liu Ruan dan Wagyu datang Dan mereka berdua terlihat sangat lelah Untungnya, tidak ada cedera Tetapi aktivitas fisiknya terlalu hebat Melihat fragment jiwa es di tangan Chen Ping Wagyu sangat terkejut dan berkata Tuan Chen, Anda benar-benar mendapatkan fragment jiwa es Sangat besar Itu akan membuat Anda kaya Wagong sangat bersemangat Tapi Chen Ping tidak bisa melihat kegembiraan di wajahnya Liu Ruan melirik Chen Ping Sepertinya telah menebak sesuatu dan bertanya Chen Ping Dimana ketiga bersaudara dari pencuri hantu Ketika Liu Ruan menanyakan pertanyaan seperti itu Wagang menyadari bahwa tiga bersaudara dari pencuri aneh itu hilang Dimana ketiga bersaudara itu Wagang juga bertanya dengan curiga Chen Ping tampak bingung dan berkata Tuan besar pergi Dan Tuan kedua dan ketiga semuanya dibunuh oleh monster Mendengar bahwa dua dari tiga master pencuri hantu telah meninggal Ekspresi Liu Ruan juga menegang Dan ekspresinya menjadi sedikit sedih Tuan Chen Di dunia surga dan manusia Sangat normal bagi beberapa orang untuk mati Ini adalah masyarakat dimana yang lemah memangsa yang kuat Dan tidak ada aturan Menurutku kamu harus cepat-cepat menyerap pecahan es ini Pecahan es sebesar itu seperti bom waktu di tanganmu Jika seseorang mengetahuinya Mereka pasti memiliki niat jahat Wagang membuju Chen Ping Chen Ping menganggup Lalu berkata Waguan Pecahan jiwa es ini sangat besar Energi di dalamnya tidak boleh kecil Kamu harus menyerapnya terlebih dahulu Lagi pula kamu juga memiliki bagian dari pujian untuk itu Ketika Wagyu mendengarnya Wajahnya penuh ketidakpercayaan Dia pikir dia salah dengar Bagaimana mungkin ada orang yang berinisiatif untuk menyerahkan pecahan jiwa es Tuan Chen berhenti bercanda Wah silinder berkata Tak terbayangkan Aku tidak bercanda Kamu telah mencapai tahap akhir dari tahap ketiga alam komposit Aku percaya bahwa kamu dapat menerobos ke tahap keempat alam komposit Dengan menyerap sebagian energi dari pecahan jiwa es Jika kamu tidak memiliki fragmen jiwa es ini Kamu mungkin tidak dapat menerobos dalam setahun atau lebih karena kekurangan sumber daya Chen Ping berkata pada tempayan Setelah mendengar ini Wajuan benar-benar terharu Tidak ada yang mau meningkatkan kekuatannya Kalau begitu terima kasih Tuan Chen Wagong membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping Cepat dan serap Aku akan melindungimu Dan kamu harus melindungiku nanti Chen Ping berkata Oke Wagong menganggup Chen Ping menyerahkan pecahan jiwa es kepada Wagyu Dan Wagyu dengan lembut menekan pecahan jiwa es dengan satu tangan Segera setelah latihan diaktifkan Pecahan jiwa es mulai menghilang sedikit demi sedikit Di atas kepala Wagang Pusaran air putih muncul satu demi satu Dan aura unik di pecahan es membuat Dantian Wagang berlari kencang Sama seperti Tong Ubin yang menyerap pecahan jiwa es dan meningkatkan kekuatannya Beberapa kultifator muncul tidak jauh dari sana Dan orang-orang ini juga mencari harta karun dan pecahan jiwa es Di masa lalu Bahkan jika Anda tinggal di sini selama 10 hari setengah bulan di tanah yang luas Dan tak terbatas di ujung utara ini Anda mungkin tidak dapat bertemu dengan seorang biksu Tetapi sekarang Para biksu baru saja diserap oleh tangki genteng Dan para beku akan tertarik Meskipun fragment jiwa es itu sendiri tidak memancarkan aura apapun Tidak ada yang bisa merasakannya Tetapi ketika fragment jiwa es diserap Sebuah penglihatan akan muncul dan auranya akan keluar Oleh karena itu Saat menyerap pecahan es Ini adalah waktu yang paling mudah untuk ditemukan Jika pecahan esnya kecil dan penyerapannya selesai dalam waktu singkat Itu akan berakhir sebelum orang lain merasakannya Tapi kali ini Bongkahan jiwa es yang didapat Chen Ping sangat besar Sehingga nafasnya akan menyebar dalam waktu yang lama Beberapa biksu terbang ke arah Chen Ping dan yang lainnya dengan kecepatan tinggi Ketika mereka berada seribu meter dari Chen Ping dan yang lainnya Indra spiritual Chen Ping segera mendeteksi mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!